Terima kasih. 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 Ben, kok lama? Iya, Tante. Warung yang biasa yang deket abis. Terima kasih. 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 Udah kebuat satu atuh men. Kan berdua. Berduanya ini. Pembalian. Oh iya tuh. Salam ya. Apalagi salam apa tuh. Nanti kalau gak ketemu lagi salam ya. Astagfirullahaladzim. Eh rumah. Bang beben. Ngapain kamu disini bukan yang pulang? Aku lagi belajar kelompok bang. Belajar kelompok apa belajar kelompok? Tahan sih bang beben. Kamu pesen gak bed food? Enggak ini abang aku. Udah deh. Bang beben udah tau semua. Paham. Jadi gak usah ngeles ya. Yaudah deh. Tapi abang jangan bilang sama mama sama papa ya. Iya enggak. Bang mau ngapain? Tante Atika harus tau ya. Jangan bang. Bang. Jangan bilangin. Bang Amin. Bang Amin. Bang Amin. Iya sebentar. Bang Amin. 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 Gak usah panik. Kalimbaik. Dodo E sama Bonita udah tau kok. Kak Amin, ini kita buang makan siang. Iya, makasih. Maaf ya, Kak Amin. Kok kita pikir itu bisa buatin muka? Ternyata nggak bisa. Kak Amin, kenapa? Oh, ini merah-merah. Karena... Karena... Cinta. Enak dong? Enak lah. Nah, kalau udah enak, terus badan lu udah seger, lu keluar dah, cari duit. Itu singkong sama kopi, belinya pake duit. Iya. Oh iya bang, duit dari yang nemu dompet kemaren buat gua aja sini bang. Itu buat pegangan abang dah. Bang, pegangan itu sama yang di atas, bukan sama duit. Abang kan hidupnya di bawah. Perlu pegangan yang lain, selain yang di atas. Bu, mana Tamiya buat turun? Minta noh sama bapak lu. Pak. Bu, bapak nggak mau beli luar antamiya. Eh bang. Kenapa sih deh? Kasih aja kenapa sih bang? Orang lu lagi punya duit juga. Nih anak lu minta Tamiya. Ah, kagak usah. Kalau bukan buat pulang sekolah, nggak usah dibeliin. Yaudah deh. Loron minta uang aja buat beli buku tulis. Soalnya buku tulis Loron nggak habis. Yaudah bentar. Bapak mau buang air dulu. Loron, kalau kamu mau narik tapi ibu belum pulang, kamu langsung aja narik ya. Emang ibu mau lama? Nggak sih. Tapi kamu nggak usahin nunggu ibu pulang ya. Yaudah bu. Eh ibu, jadinya mau apa? Ibu kayaknya pengen ikan. Ikan apa bu? Ikan, sadanya aja lah. Ya. Ya weh, sekarang kamu sarapan Gi. Terus langsung berangkat. Ibu mau ke Pak Demin belanja. Oke bu. Kamu hati-hati, Bon. Iya. Aku udah tau ibu mau ikan. Hah? Ikang? Ikang apa ya? Eh... Ibu sih bilang yang seadanya aja. Kayaknya maksudnya ikan hias deh. Ikan yang di aquarium gitu. Oh iyo iyo. Oh iyo iyo. Kita tau. Biar nggak nape mama ada temen ngobrol kan. Jadi di rumah udah sepi gitu kata. Iya tapi belinya dimana ya? Ikan ngobrol sih kita nggak tau leh. Eh... Mari kita tanya orang di sini ya. Eh... Sudah Joyo. Dah. Oke. Siapa yang mau beli ikan buat ngobrol ya? Itu loh, beritape mama. Beli dimana ya ikang? Yang jual ikan sih banyak. Tapi kalau yang bisa ngomong mah nggak ada kali. Mas Verdi, kok itu kita juga tau? Mar beli ikang dimana ya? Nggak tau. Eh... Cukon, tadi bilangnya banyak. Terus sekarang bilang nggak tau. Nggak tau. Kok nggak diambil mas orderannya? Bukan orderan. Istri saya nyuruh saya beli buah. Oh pantesan. Buat juangan sok buah. Oh iya iya. Iya jalan ya. Oke. Kita mau sok buah. Uwe... Buang gratis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah hati-hati. Lu belum berangkat ron? Kan nunggu bapak ngasih dulu. Ntar itu maksudnya nanti. Bukan hari ini. Kasih aja kenapa sih bang? Orang lagi ada duit juga lu. Buat beli buku noh. Iya iya. Kembali aja. Kembali aja. Buat bitamia ya pak? Kagak. Balikin ke bapak. Ah bapak. Banyak muwit. Masih pelit aja. Tumben pagi-pagi jajan ron. Bukan mau jajan bang. Tapi ron mau beli buku tulis. Oh bentar ya ron. Ini ron. Semuanya jadi 35 ribu. Beli satu bisa kan bang? Bisa. Tapi harga satuannya 5 ribu. Yaudah deh. Makasih bang. Ini kembalinya. 45 ribu. Ini cabai dikit banget berapa sih? 5 ribu. 5 ribu. Kecil-kecil amat sih. Aduh. Ih. Sibuk. Loh. Kok bukan pak Demin? Pak Deminnya mana? Pemintonya pulang kampung. Jadi saya yang gantiin. Oh. Aduh. Hati-hati bu. Maksudnya hati-hati kenapa mas? Hati-hati bu. Pasti ini gara-gara dia omongin sama Bu Yoli tadi. Ih. Abang saya rumpita deh. Siapa juga yang ngomongin Bu Mariani? Hati-hati. Nger. Ngomongin apa sih mas? Biasa Bu. Ibu-Ibu belanja. Semua tetangga disiterahin akhirnya. Ibu nggak kenapa-kenapa? Nggak sih. Sendal saya aja yang putus nih. Oh. Syukur deh kalau cuma sendal yang putus. Eh Ibu mau beli apa? Ada ikan nggak? Ada nih. Masih segar buger. Kayak yang jual. Sob. Mangga dipilih. Aduh tong. Kuah rumah. Main lari-lari aja lu. Nggak bisa lu? Rolong dah telat nih om. Telat sih telat. Untung aja. Motor om pakem nih remnya. Om mau berumakan? Lah iya. Eh bapak lu ada nggak? Ada. Tapi om. Antarin Rolong dulu. Oh nggak. Om capek. Ya udah deh nanti Rolong kasih duit. Hah? Duit? Bener nih? Bener. Nah kalau gitu enak dah. Ada duit pengurusan apa gue beres. Udah buruk. Ben. Bangun Ben. Ben Ben. Kamu udah bangun belum? Ben. Ada apa ma? Ini pa. Alarm di dalam bunyi terus. Pintunya nggak bisa dibuka. Beben belum bangun kali. Gaitan tripapur juga belum lihat. Mama tau pak. Lagian kalau Beben udah bangun. Nggak mungkin dong alarmnya bunyi terus kayak gini. Mama takutnya Beben kesiangan lagi nih pak. Ya coba sini. Ben. Coba coba. Ya udah. Bapain ini. Ben. Loh. Oh sama Tanda ngapain? Loh. Ben. Kamu di sini. Itu alaran bunyi terus. Tapi pintunya nggak bisa dibuka. Oh ini dari semalam pintunya emang susah kebuka. Masih nggak bisa juga nih Ben. Ya udah deh. Papa sama Beben beresin pintu ya. Mama buah beres-beres dulu. Ya. Ya udah mah. Gimana ya. Di dalam tuh masih ada berkas sama kemeja buat interview hari ini. Ya harus bisa dibuka main. Lagi terapi lematik bu. Kok sendalnya nggak dipakai? Bukan mbak. Ini sendalku putus tadi. Ya beli yang baru dong bu. Iya. Tadi bawa uangnya cuma buat belanja. Oh nggak punya uang. Mbak Jejen. Mau belanja? Monggo. Monggo? Silahkan. Pak Deminnya masih ada? Pak Deminnya nggak ada. Diganti sama saudaranya. Ayo bu. Aduh. Aduh sakit banget. Ini kayaknya kena kerikil deh. Aduh. Aduh. Makanya kalau punya uang itu jangan sayang-sayang. Gue beli sendal. Ya ampun mbak. Yaudah yuk. Aku anterin pulang. Ya ampun mbak. Aduh. 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 Ma. Mama udah beliin handphone kan buat Duma? Belum kak. Nanti ya. Mama bicarain dulu sama papa. Ya ma. Doni aja dibeliin sepatu. Bu. Masa handphone buat Duma nggak dibeliin sih? Itu kan dibeliin Bang Beben. Kak. Panggilin Bang Beben di kamarnya ya? Yaudah deh. Iya. Kak. Kalau jalan jangan mainan handphone dong. Bang. Bang. Bisa apa yang? Sini coba om ganti. Susah om. Coba-coba. Coba-coba. Bisa. Bisa nggak? Bisa tak? Belum. Ya udah. Coba-coba. Bisa tak? Coba Beben lagi. Udah. Nggak usah. Nggak apa-apa om. Balai dari sini coba. Wah. Papa sama Bang Beben ngapain sih? Ini pintu kamar Bang Beben rusak dari semalam. Sekarang nggak bisa dibuka. Oh gitu. Bang. Dipakai sama Mama tuh. Oh. Ya. Udah sana. Biar om beresin. Ya udah. Tapi om. Tolong ya. Ini soalnya keperluan buat hari ini interview ada di dalam semua. Tenang. Om akan berusaha sekuat tenaga. Sampai tetes dalam penghabisan. Ih. Apa-apaan sih lebay banget. Yuk bang. Aman ya weh. Santai. Bang Bebennya mana Kak? Itu Bang Beben. Ben. Pintunya udah bisa dibuka. Belum bisa Tante. Oh. Kalau gitu sarapan dulu aja ya. Iya. Bang. Gimana jaket buat Duma? Kakak. Jangan minta macem-macem dulu ke Bang Beben dong. Kan cuma satu macem Mak. Nggak macem-macem. Masih abang cari. Tuh kan Ma. Bang Beben baik orangnya. Maksud Kakak. Mama nggak baik orangnya. Bukan gitu Ma. Mama baik kok. Tapi lebih baik lagi. Kalau Mama beli telepon baru buat Duma. Tunggu. 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 Tunggu banget Bu. Ibu. Aduh. Ibu kenapa Bu? Ibu kamu sendalnya kutus. Terus dia jalan nggak pake sendal. Udah dikena kerikil deh kakinya. Ibu. Tunggu. Tunggu, Ibu. Tunggu, Ibu. Kenapa Bu? iya iya ibu ibu udah gapapa kan kalau gitu saya permisi pulang dulu ya mbak Cajan makasih ya makasih ibu duduk duduk sini aja gak bisa om? belum nih ben nah gimana kalo didobrak aja ben? gapapa nanti rusak pintunya gapapa biar omnya benerin nanti yaudah deh berdua ya ben kamu sebelah sini biar kuat itu om biar pas satu dua tiga aduh aduh maaf maaf aduh sakit sikit aduh maaf ben iya iya aduh kesel ya tapi kebuka tuh om oh wok kopi yuk gua traktir dah tuh om ben biasanya juga lu minta sama gua iya wok kata pak ustad tangan itu lebih baik di atas wok daripada di bawah ngapain tangan gua di bawah tangan lu? ribet ngomong mulu yudah lu mau ga nih gua traktir kopi kata pak ustad gak baik nolak rejeki nah cakep tuh yudah ayo kemon lu gua makin sepatu dulu eh bang lu mau ngopi lagi bukannya tadi lu udah ngopi ya? lain dah kalo tadi ngopinya ditemenin singkong goreng kalo ini ditemenin bapaknya singkong lu coba itu gua disamain sama singkong goreng eh iler semut singkong goreng itu hitam dekil kumer belepotan ada tanahnya kayak lu kagak aja eh udah udah lu berdua jangan berisik pokoknya ya bang gua taunya ntar lu pulang lagi kemari bau duit beres eh bang bentar gua salah dulu ben nanti abis tes kamu langsung narik enggak om akun gober saya kena suspend 2 hari jadi gak bisa narik deh waduh itu tangan kamu masih sakit? ya lumayan kamu sih dorongnya tadi kekencengan ya mau gimana kalo gak begitu gak kebuka iya sih ben ya susok banget dorongnya tadi sini om coba bijetin deh bisa iya itu coba dulu biasa bijet amang kan? aduh aduh eh eh ben ben aduh 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 kenapa? enggak enggak ini tangan aku lagi dipijet sama om aku aku abis dobrak pintu terus jatuh ya ampun terus gimana nanti tesnya gak apa-apa ya semoga aja aku bisa ngerjainnya ya iya aku doain ya ben ya iya makasih yaudah udah dulu ya iya 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 udah halo ya pak mbak bunga bukan? eh bukan harina tapi saya bawa bubur ayam pesanan gua barefootnya pak bunga oh yudah saya yang kasih ya makasih ya sama sama mbak lah bubur kok cewek namanya sopian? oh saya anaknya mas hohoho maaf siapaan kagak tau ee ini ordernya pake akun bapaknya enggak itu emang buat bapak saya lah bapaknya mana? sebentar saya panggilin ya emang kalo mau nyembuhin kaki harus ditiup-tiup gitu ya bon? gak tau sih bu reflux aja kamu kalo mau berangkat berangkat aja bon gak apa-apa udah aku dirumah aja ngerawat ibu lebay kamu orang kaki cuma ngejekrikil gini kok gue sana cari penumpang wes beneran bu iya ayo 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 turunin dulu kaki ibu dong ayo sorry sorry bu si bonita salis ya? iya betul kira-kira bisa bawanya kan mas ya? oh bisa bisa aquarium kecil kok masih ada satu lagi sih mas tapi saya nitip sebentar ya saya mau masuk ke dalam dulu iya nah ini ada toko ikat hias ini? oh ada mas yang ini taruh depan aja mas ya biar aquariumnya saya yang bawa iya iya biar mas gampang ya tiring iya gobernya bunga ya? bukan gober sennya ibu rahmawati bukan juga nah nanya alamat enggak terus saya mau jemput mbak karina oh mbak karinanya ada panggilin dong bentar ya karina gobernya udah daten nih oh iya sebentar sebentar lagi keluar oh iya jangan lama-lama ya ditungguin loh iya taraaa karinanya udah di depan hehehe saya juga tau mbak karina yaudah yuk naik-naik aja helmnya belum dikasih iya 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 gua tau ngapain nanya karinanya eh 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 tetep saya mau jatuh mas pegangin dulu hihihi itu motor lu Legk kabur? ya iyalah poi masa motor orang lain dibawa bawah sih wah syukur Alhamdulillah deh kalau gitu lu bae bae dah tuh sama motornya terus cari kerjaan yang bener Biar lo bisa cepet gantiin duit gue yang lo pake. Iya, tenang aja. Di zona lo berangkap. Katanya kemarin mau jadi ngegober. Lo kenapa, Junet? Ada sarapan gak, Po? Perut belum keisi ini dari tadi. Jeky! Kopi dua. Setius gak nih, Bang? Ternyata kayak kemarin-kemarin lagi. Jah, kapan gue main-main mesin kopi? Buru bikinin. Kali ini bayar, Bang. Jah, ngeremehin gue, lo. Udah buruan bikinin, lo. Ah, dia lagi banyak duit, King. Udah buruan bikinin kopi, Sonoh. Lo, kalau perlu goreng anak semuanya, keluarin gue bayar. Widih, mantap nih, Bang. Nah, kayak gini gue, Demen. Nah, yaudah, sabar ya. Jeky bikinin gini. Beneran lo mau bayarin gue? Nah, ntar ujung-ujungnya gue lagi yang bayar. Agak, beneran taruh gue yang bayar. Tolong lepasin helmnya, Mas. Oh, iya, iya. Aduh, 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 aduh. Ini belum copot, Mas, cetekannya. Mas, tolong taruh ikannya di dalam akwarium aja, ya? Oh, iya. Ini, ikan kayak gini harganya berapa? Murah, Mas. Ikan air tawar warna warna gini cuma 5 ribuan. Yang mahal ikan air laut. Emang ikan air laut bisa taruh di akwarium juga? Bisa, tapi harus diadaptasi dulu. Makanya lebih mahal. Oh, iya, iya. Mas, saya udah bayar pake gober wallet, ya? Oh, iya, iya. Makasih, ya. Makasih, Mas. Iya. Eh, Mbak. Ini saya mau kasih berkas buat ngelamar kerja. Oh, iya. Tunggu dulu, ya. Duduk sebentar. Mas. Pakai dulu, ya, nomor pesertanya. Oh, iya. Makasih. Iya, sama-sama. Aduh. Kenapa? Oh, enggak, enggak apa-apa. Tangan saya memang lagi sakit saja. Oh, maaf ya. Iya. Yo. Hai. Saya udah tahu tempat belikan hias di mana? Gimana? Dia tahu nggak, ya? Oh, Mas Verdi kasih tahu. Nih, di pom bensin, nih, yang di ujung. Di sebelah kirinya. Pom bensin di situ? Iya. Perasaan nggak ada. Tunggu, belum selesai. Pom bensin yang ujung, sebelah kiri. Nanti ada jalan, masuk terus saja. Sebelah kanannya ada toko ikan. Kelihatan tuh di depannya. Namanya apa? Nggak ada namanya, tapi kelihatan ada ikan-ikan gitu di depannya. Ah, betul. Pak Verdi, anterin ya? Ah, nggak bisa, saya mau narik. Ah, aku tuh suka nyasar, tahu. Kan udah dikasih tahu tadi arahnya. Makasih ya, Pan. Iya, sama-sama. Gue juga senang kok nganterin lo. Ah, iya. Gue masuk dulu, Nih. Ya, silahkan. Hai, Pan. Eh, hai, Pan. Cie. Cie kenapa? Tadi gue liat lo sama Safa, anak. Selamat, ya. Oh, iya. Makasih, ya. Duluan, ya. Astagfirullahaladzim, Junet. Gue punya adek satu aja gini amat ya modelnya. Eh, Junet. Ntar, itu piring sama gelas yang abis lo pake, lo rapiin lagi ya. Bawa ke belakang, dicuci. Iya, Pak. Oh, iya. Bagi buat bensin dong. Kagak ada duit nih. Alhamdulillah, punya empuk baik bener dah. Udah, jangan ngomong mulu, lo. Mendingin tuh bawa tuh gelas sama piringnya. Sano cuci. Iya. Bang bawa kemana ya? Lagi ngopi. Oh, di warung. Kagak bisa diteleponin apa? Mau minta anterin ke kantor gober? Eh. Telepon bunyi tuh. Iya dah. Bang, pulang sekarang ya. Anterin si Junet nih ke kantor gober. Dia mau daftar. Iya. Bang, nantar gober. Udah, ayo. Bentar, gue bayar dulu. Biar Jackie seneng. Mau bayar, man. Alap-alap. Cepet nambernya juga lo. Dengan orang ngomong duit aja lo. Sop, masuk. Kayak tukang parkir minimarket lo. Ya kan mau bayar banget. Nah. Udah, buruan. Gue bayar cash. Siapin baliannya. Iya. Nih. Nah, gitu dong. Gua. Nih. Ini nih. Nih juga. Dewo. Buat buah. Iya, gue ikhlas lo. Tujuh turunan gue ikhlas. Rido buat lo. Nih, gue tambahin lagi. Makasih, Bang. Eh, lo duit dari mana? Hmm. Duit dari mana? Lo mau tau ceritanya? Oh, ada ceritanya? Ada. Dengerin ya. Kayak dia begini. Ketika gue lagi naik motor. Ngebut nih. Bocah, tuh tiba-tiba nyetepin. Om, om, berenti, om. Gue ngepot. Oh, bah. Tom, ngapain sih lo? Pakai berentiin gue di tengah jalan begini. Kalau gue tabrak gimana? Anterin saya, om. Mana? Kok nyanterin? Oke. Naik. Lo tau kan, gue baik hati dan bijaksana orang yang gue anterin. Singkat cerita. Ngik. Sudah, Tom. Sudah. Sudah, om, berangkat dulu ya. Om, tadu om. Kenapa lagi? Ini duit buat om. Gue usah. Om, ikhlas. Udah, om. Duitnya banyak nih. Sisa habis kembalian. Oh, begitu? Yaudah, makasih ya. Gue cabut. Begitu ceritanya. Banyak banget tuh buat saya ya. Baik, bok. Itu bisa jadi target kita itu. Udah, bisa banget kok kalau lo mau mah. Siapa itu orangnya? Roron. Hah? Roron? Itu anak gue. Sama aja tuh duit gue. Ya, letih-letih aja tuh duit anak lo. Ayo, bok. Bye. Kita ada favor gembira. Apa itu? Apa tuh? Kita selalu tahu beli ikan hias di mana. Ngapain beli ikan hias? Lah, katanya ibu mau ikan hias. Bukan. Ibu itu mau beli ikan buat dimasak. Ikan ikan hias. Ya, kok kita seputar-putar cari depan amat ikan hias? Terus gak jadi beli ikan hias? Yaudah, maaf. Karena aku gantin deh uang bensinnya. Nah, beneran. Iya. Yaudah, makasih deh. Eh, by the way. Ntar beliin apa ya buat kado ulang tahun ibu? Ikan hias! Kenapa jadi ikan hias lagi sih? Ya, kok kita juga mau ngobrol sama ikan. Hehehe. Terima kasih.